Intro Ketua Umum MUI Bubble Kiai Haji Zayadi didampingi oleh Sekretaris Umum MUI Ahmad Lutfi dan Bendahara Umum Menar di Pratomo berkunjung ke Ponpes Minhaji Roshidin, Pondok Kede, Jakarta Timur. MUI Bubble menilai LDII mampu mengantisipasi tantangan dalam pemberdayaan umat. Kiai Haji Zayadi mengatakan, sebagai lembaga dakwah LDII telah mampu menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi situasi dan kondisi globalisasi seperti saat ini. Menurutnya, ke depan tantangan yang akan dihadapi akan semakin sulit. Saya pikir LDII dengan ekstensinya sekarang sudah cukup baik dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi untuk pembinaan umat kita. Saya pikir untuk LDII sudah cukup baik dalam rangka mengantisipasi perubahan. Artinya, perubahan-perubahan yang selama ini terjadi itu sudah sangat baik disikapi oleh LDII atau lembaga dakwah selama Indonesia. Rektor Iaian Bubble itu mengapresiasi apa yang sudah Ponpes Minhaji Roshidin lakukan dalam pemberdayaan umat. Seperti pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah, urban farming, dan pengelolaan sampah mandiri. Pihaknya akan mengadopsi dan memodifikasi pemberdayaan umat yang diterapkan Ponpes yang berada di bawah naungan LDII. Ia berharap berbagai program tersebut dapat diaplikasikan di Bubble. Dalam kesempatan itu, Ketua Pondok Pesantren Minhaji Roshidin Kiai Haji Muhammad Assyuari Akbar menjelaskan bahwa Ponpes Minhaji Roshidin telah menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Ini buah ajaib ini. Jadi kalau kita makan buah itu, jarak 5 menit, apa aja jadi manis. Kita minum jamu, masih tasa manis. Tuh, itu belum ada buahnya itu. Iya, belum ada. Mangga, wah, ini udah petik? Iya, bisa. Oh, kalau mangga kan udah petik. Mangga nggak ada, nggak ada, udah sini? Mangga kan memang jatuh, Pak. Oh, jatuh. Oh, coba, 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 nih. Ini, ini, ini mangga, bisa dimakan dengan kulitnya. Oh, gitu? Iya. Kalau nggak percaya, bisa tes. Mangga? Cuci? Iya. Udah, udah cuci. Jadi mangga ini dimakan dengan kulitnya. Makan nih. Silahkan. Ini lah, saya sempat dengan pendidikan orang-orang rumah yang dimakan nyusup-mansur kulitnya. Oh, itu tangkar udah dikupas, katanya belum, saya bilang. Biasanya kan nggak. Kayak kulit-kulitnya makan, ya? Kulit-kulitnya. Waduh, cukah hangat. Terima kasih, Pak. Waduh, merokah. Dia nirasa, kan? Gimana? Enak, kan? Manisnya beda. Manisnya beda. Baru kali ini makan dengan kulitnya, kan? Benar. Tidak pernah saya makan kulit mangga, Pak. Masih banyak isi. Kalau kulit mangga, kalau mangga biasa, bisa datang. Nah, ini dah tuku ini, Pak. Kue ini. Iya, yuk. Ini baru usia dua tahun. Iya. Usia dua tahun tanah. Dua tahun? Tapi dari setahun udah berubah. Oke, mau kasih. Setahun udah berubah. Karena dia kan sistem operasi. Iya, iya. Di setelah diskusi, Ahmad Lutfi meminta kepada Kiai Haji Ashi Aryakbar menjadi keynote speech di Bubble dalam rangka bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam pemberdayaan umat. Dari beliau, ya. Mungkin beliau terkesan tadi itu. Di sini, betul-betul menerapkan fungsi, ponsel pesantin selain fungsi pendidikan, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Ini mungkin, dari fungsi pemberdayaan masyarakat ini, mungkin beliau ingin berbagi sharing dengan kami yang bisa di-sharingkan untuk di Bangka Belitung yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih sana. Insya Allah, kami siap saja. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi amat jadah bagi kami semuanya. Dalam rangka menyiapkan SDM yang alim fakih, berahlakul karima, dan mandiri melalui pendidikan keagamaan, pihaknya juga mempersiapkan para santrinya ketika terjun di masyarakat. Para santri diajari cara mengelola sampah dan mengelola urban farming secara baik dan benar. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.